Surat suara pemilu 2024 di gedung logistik KPU Kota Tasik Malaya mulai disortir dan dilipat. Proses sortir harus memperhatikan beberapa hal, seperti tidak melipat surat suara yang rusak atau terkena bercak, yang menghalangi salah satu atau banyak nama calon, nomor hingga logo partai. 100% logistik untuk pemilu 2024 di wilayah Kota Tasik Malaya sudah diterima KPU Kota Tasik Malaya dan disimpan dengan pengamanan ketat di gudang logistik di wilayah Kecamatan Kawalu Kota Tasik Malaya. Satu pagi, sejumlah warga tengah ikut melakukan sortir dan melihat surat suara untuk pemilu nanti. Disampaikan salah satu komisioner KPU Kota Tasik Malaya, Aceh Muhyian. Sabtu ini bagian Kecamatan Purbaratu dan proses ini akan menghabiskan waktu selama 10 hari sesuai dengan jumlah kecamatan di Kota Tasik Malaya. Aceh menuturkan proses sortir harus memperhatikan beberapa hal, seperti tidak melipat surat suara yang rusak atau terkena bercak yang menghalangi salah satu atau banyak nama calon, nomor hingga logo partai. Untuk setiap masyarakat akan mendapatkan 5 surat suara, mulai dari surat pemilihan presiden dan wakilnya DPR RI, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten atau Kota. Ada hal yang harus diperhatikan dalam proses melipat berkenaan dengan surat suara rusak. Atau ada percak yang berkenaan terhadap nomor, gambar, nama calon, itu tidak diperbolehkan untuk dilipat. Kalau yang mengawasi di sini selain KPU ada siapa? Ada, kita mengawasi dari selain KPU, ada juga dari bawah seluruh, dari kepolisian juga. Berarti pengawasan dan pengamanan di sini ketat ya Pak ya? Iya, ketat 24 jam. Pesan untuk masyarakat dalam pemilu ini, menemudahkan masyarakat pada hari hanya hadir untuk mencoblos di hari hanya, seperti itu. Dan menurutkan ini merupakan hajat kita bersama, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk hadir untuk mengisikan pemilu 2020. Aceh menambahkan, selain dijaga ketat KPU dan bawah selu, gudang juga dijaga oleh Satuan Pengamanan dan Kepolisian guna memastikan proses tahapan pemilu berjalan dengan adil. Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk datang ke TPS 14 Pemiluari 2024 nanti.